Intro Hidup penuh kebohongan, Syahrini ketahuan demen edit foto berlebihan Netizen sewot lantai sampai meleot Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan penyanyi fenomenal Syahrini tak pernah lepas dari sorotan publik Terlebih baru-baru ini wanita yang akrab di Sapa Inces itu akhirnya pulang ke Indonesia Bersama dengan sang suami, Reino Barak setelah sekian lama Diketahui semenjak di persunting Reino Barak, Syahrini pindah ke Singapura Menemani sang suami yang memiliki bisnis di sana Kini pelantun sesuatu itu akhirnya bisa melepas rindunya dengan keluarga Dan juga rekan duetnya Dikenal aktif membagikan setiap momen di Instagram pribadinya Penampilan baru Syahrini mendadak langsung jadi bahan gunjingan Dari para netizen saat tengah temu kangen dengan sahabatnya Dalam foto yang dibagikan, nampak Syahrini dan sang adik Aisyarani berpose dengan mengenakan aksesoris Kaca mata hitam dan menjinjing tas dengan diapit kedua temannya Ia tampil elegan dengan atasan bernuansa gelap yang dipadupadankan celana dan juga hijab berwarna cerah Sontak foto Syahrini tersebut langsung ramai dibagikan akun gosip hingga menuai beragam reaksi Tak sedikit juga yang menduga jika Syahrini hidup dengan kebohongan Gara terus mengedit potretnya saat dibagikan ke akun media sosialnya Pasalnya kali ini editan fotonya dianggap terlalu berlebihan Para netizen salah fokus melihat lantai yang melihat Membuktikan jika foto tersebut telah diedit sebelumnya oleh Syahrini sebelum diposting Katanya karena mungil jadi dinikahi Terus kenapa kalau di foto-foto tinggi banget ya Hmm Terus kalau orang yang dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang kuat bakalan ngedit foto sampai beda dengan asli kagak sih Terus kok bisa yang bentuk wajah berubah banget dari jaman sekolah dan jaman di sindang layah Misteri komen seorang neter Slide satu baset lainnya bergelombang kaki temennya Ting Pleot, sahut yang lain Bude Jahara yang ngedit muka cuma muka dia gak sekalian tuh muka adeknya Jadi kelihatan kerutanya, timpal lainnya Serius kalau ngeditnya Jahara gitu kayaknya bakal jadi bahan giba antar pertemanan mereka sendiri Tambah yang lain Lantainya pada meleot celetuk lainnya Slide pertama keramiknya bergelombang Definisi tidak mensyukuri yang awak telah berikan sibuk edit sana sini Imbuh neter yang lain lagi Bak karma lepeh luna maya, Reino Barak rasakan hal aneh usai nikai syarini Ya udahlah Jika berbicara tentang luna maya tentu tak bisa dilepaskan dengan pasangan fenomenal Reino Barak dan syarini Seperti diketahui sebelum memutuskan menikah dengan syarini, Reino Barak adalah kekasih luna maya Putusnya jalinan cinta keduanya pun sempat ramai menjadi buah bibir publik Pasalnya berembus isu bahwa Reino Barak putus dari luna maya karena syarini yang kini jadi istrinya Namun disaat kabar putus itu masih menjadi misteri Tiba-tiba saja rumor hubungan spesial Reino Barak dan syarini sudah mencuat Dan benar saja dua sejoli itu tiba-tiba dikabarkan melangsungkan pernikahan di negeri Sakura Jepang Akan tetapi siapa sangka dibalik manisnya rumah tangga mereka Ternyata Reino malah sempat dibuat gondok dengan kelakuan syarini di awal menikah Wah kira-kira apa ya? Syarini dan Reino Barak resmi menikah pada 27 Februari 2019 lalu Keduanya menggelar pernikahan secara tertutup di Masjid Jami Tokyo Dikutip dari tribun news syarini mengatakan jika pernikahan tersebut merupakan takdir dari awal Ia menambahkan meskipun banyak orang yang tak suka dengan pernikahannya Tapi tak ada yang bisa mengelak Meskipun miliaran jutaan manusia tidak menginginkan pernikahan ini Tetapi awal ingin pasti terjadi Ungkap syarini Syarini selalu menjelaskan mengapa pernikahan mereka dikelar tertutup Kenapa sangat tertutup? Karena suami menginginkan betul-betul sakral Ungkapnya Syarini mengakui jika impian mengadakan pernikahan yang sederhana telah terwujud Dari konferensi parsitu terkuat kalau keduanya sudah tak sepaham soal banyak hal Ada sejumlah kebiasaan syarini yang tentu saja baru diketahui Reino setelah menikah Reino Barak pun sempat mengeluhkan kebiasaan syarini yang harus makan tepat waktu Kalau kekurangannya dia makannya harus tepat waktu terlalu punktual? Kata Reino dalam jumpa pers di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat Pola makan syarini terbiasa teratur dan terjadwal Ia kerap meminta ditemani sang suami Sayangnya Reino tak bisa selalu menemani lantaran kesibukannya Kalau pagi bangun harus teng jam segini, siang teng makan jam segini Tapi kan kadang saya juga sibuk katanya Namun Reino Barak melarat keputusannya Meski belum terbiasa menurutnya hal itu bukan termasuk kekurangan syarini Jadi ya itu bukan kekurangan tapi kebaikan lah ya Kata mantan kekasih Luna Maya ini Ia pun memperingatkan syarini untuk bersiap menghadapi karakternya Tapi saya akan kasih tau keburukan saya Saya jiwanya samurai, terlalu disiplin, terlalu keras katanya Ternyata syarini dan Reino sudah memiliki rencana soal mumungan Sama-sama ingin punya anak Ternyata syarini dan Reino punya keinginan berbeda soal jumlah anak Hal ini disampaikan oleh penasihat adat yang hadir di konferensi pers Berbagai kebahagiaan syarino yang digelar di Hotel Jakarta Pusat Penasihat adat mengatakan jika syarini ingin punya 13 anak Sedangkan Reino hanya ingin 2 anak Syarini dan Reino Barak menggelar konferensi pers Setelah pernikahannya di Keren Hayat, Jakarta Pusat Kita lihat rezekinya banyak Kelihatan syarini Pengen anaknya 13 Pengen kesebelasan Tapi Reino pengennya 2 Tapi pas 11 tambah 2 jadi 13 Ungkap penasihat adat seperti yang Tribunstyle.com kutip dari Dari kredit.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih.